Hai selamat sore saya Tarik Fahmi saya lahir di Gersik 4 Februari 1993 saya baru menyelesaikan studi saya dan sekarang masih dalam proses pencarian apa ya kalau orang bilang itu ya ini hidup yang sesungguhnya bagaimana transisi masa jadi apa masa-masa setelah jadi mahasiswa kemudian mau beranjak untuk mencari kehidupan yang sebenarnya untuk kerja jadi untuk sekarang ya saya masih mencari hal apa yang paling cocok untuk saya gitu kan ya siapa sih yang enggak mau kalau dijadikan apa hobi dijadikan sebagai pekerjaannya gitu saya dari SMP suka dengan literasi menulis puisi Hai kemudian juga teater karena itu semoga saya punya keberuntungan besar di dalam dunia tulis-menulis dalam proses karya residensi sadap yang keempat ini saya sebagai seorang penulis memosisikan sebagai penulis ya artinya kalau saya melihat suasana pasar maka yang saya ingat pertama kali adalah latar belakang hidup saya saya orang yang dibesarkan dari kehidupan pasar bagaimana pada waktu itu ayah dan ibu saya mulai berusaha untuk keluar dari tatanan hidup masyarakat sebagai seorang pegawai buruh pabrik kalau di kampung saya itu buruh itu menjadi seperti sudah menjadi takdirnya itu tapi ayah saya berani keluar menjadi seorang wirausaha kemudian berangkat ke pasar berangkat ke pasar berdoa dan mencari keberuntungan di pasar ya ada keberuntungan besar disitu saya dibesarkan artinya dari pasar itu kalau saya tarik adalah sebuah hal yang sangat romantis lahir cita-cita cinta yang membesarkan saya hingga hari ini ya sampai pemikiran saya seperti ini bagaimana pandangan saya terhadap religiusitas politik dan lain sebagainya nah ini saya rasa bahwa pasar menjadi eksistensialis terdasar dalam hidup saya kalau ngomong lokalitas ini lokalitas dasar hidup saya bahwa pasar adalah hal yang paling intim atau hal yang paling lokal dalam hidup saya yang perlu digali karena itu dalam proses karya ini proses karya saya yang pertama yang nanti akan dibukukan tentunya ini menjadi satu hal yang wajib itu istilahnya ya saya mau nganggap apalagi itu artinya saya harus menggali hal yang paling dasar dari diri saya sendiri baru kemudian saya bisa menjabarkan hal yang lebih lebar ya ini mungkin nanti bisa menjadi karya ya untuk kebanggaan saya kepada orang tua saya juga kepada diri saya yang sudah sampai di tahap seperti ini ya mungkin itu cita-citanya istilah kalau ngomong pasar banyak gitu kalau saya karena disinilah hidup saya di program sadap yang keempat ini nanti saya akan berkelaborasi dengan seniman Jawa Timur ya Arief Mulyadi sebagai ilustrasi dari puisi saya artinya saya akan membuat fenomena-fenomena di pasar ya yang melatar belakang hidup saya menjadikan sebuah puisi bagaimana orang tua saya mulai dari setengah dua sholat ya kemudian berangkat ke pasar kemudian subuh sudah buka mulai jualan kemudian saya baru bangun kemudian saya baru belajar ke sholat disitu itu yang akan proses-proses seperti itu yang saya akan menggali benar dalam beberapa puisi saya istilahnya wacana-wacana yang dibangun di pasar kemudian dari cita-cita ayah saya inginnya saya ini menjadi apa ya kemudian menjadikan saya yang hari ini ada proses pemikiran politik saya religiusitas saya ini nanti bisa saya angkat ke dalam puisi-puisi saya yang nanti akan di respon oleh Arief Mulyadi dengan ilustrasinya kudali proses karya kan istilahnya kalau kita ngomong seni sastra itu kita punya proses proses masing-masing bahwa ya memang proses tidak akan mengkhianati hasil ini proses saya orang punya cara sendiri-sendiri dalam berproses jadi semoga di proses saya yang kali ini menue keberuntungan dan ini saya luncurkan antologi yang pertama saya dengan judul seperti ini nanti ini menjadi hal yang perlu untuk dinantikan lah istilahnya dalam diri dari hidup saya kemudian juga teman-teman saya karena latar belakang saya juga sangat luar biasa bagi saya bagaimana saya dibesarkan dari kehidupan pesantren kemudian kenal dengan masyarakat-masyarakat kesenian sangat banyak ini menjadi proses yang luar biasa buat saya ya sudah itu saja terima kasih terima kasih